Tuan Muda Yin Yang, mohon jaga bawahan Anda. Yin Yang Tian Hun sopan, tapi Ling Xiao Xiao tidak. Xiao Xiao, jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dan tidak membiarkan mereka mengganggumu, kata Yin Yang Tian Hun sambil tersenyum sopan. Sikap Yin Yang Tian Hun terhadap Ling Xiao Xiao sangat sopan, yang sangat berbeda dengan sikapnya terhadap si Ming Agung. Kata-kata Yin Yang Tian Hun sangat ramah, dan aura agung serta penindasannya benar-benar hilang. Xiao Xiao, apakah kamu mengenalnya? Dia tampaknya sangat sopan kepada Anda, Liu Qing Yang mau tidak mau bertanya dengan heran ketika dia melihat Yin Yang Tian Hun bersikap begitu sopan kepada Ling Xiao Xiao. Aku khawatir dia adalah pengejar Xiao Xiao. Ini bukan sesuatu yang akan dikatakan oleh teman biasa, tebak Ye Tian Wei dengan suara rendah. Aku pikir juga begitu, Namong Zan mengangguk. Saingan cinta Tuan Istana, dan sangat kuat dalam hal itu. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatan sejatinya mungkin berada di alam transformasi ilahi tingkat kelima, atau bahkan lebih menakutkan, kata Beidou Yan dengan pasti. Mendengar kata-kata Ye Tian Wei dan yang lainnya, Feng Wu Chen terdiam. Yin Yang Tian Hun memandang Feng Wu Chen dan tersenyum. Ini pasti Feng Wu Chen, kan? Terima kasih telah merawat Xiao Xiao untukku. Kata-kata Yin Yang Tian Hun tidak diragukan lagi memberitahu Feng Wu Chen bahwa Ling Xiao Xiao adalah miliknya dan Feng Wu Chen hanya membantu merawatnya. Feng Wu Chen secara alami memahami arti dibalik kata-kata Yin Yang Tian Hun. Dia tersenyum dan berkata, Saya pikir Anda salah paham. Menjaga dan melindungi Xiao Xiao adalah tugas saya. Kata-kata Feng Wu Chen jelas memberitahu Yin Yang Tian Hun bahwa Ling Xiao Xiao adalah miliknya. Yin Yang Tian Hun memandang Feng Wu Chen selama dua detik dan tersenyum. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Setidaknya Xiao Xiao tidak terluka. Bisakah kita pergi sekarang? Ling Xiao bertanya. Suaranya sedikit dingin, seolah dia khawatir Feng Wu Chen akan salah paham. Tentu saja, mereka tidak akan berani menghentikanmu. Xiao Xiao, saat aku tidak ada, kamu harus berhati-hati. Jiwa surgawi Yin yang tersenyum lembut, seolah dia sedang berbicara dengan gadis kecilnya. Tuan muda, saat si Ming Agung hendak mengatakan sesuatu, tatapan dingin roh Yin yang sangat membuatnya takut sehingga dia menutup mulutnya. Saudara Feng, ayo pergi. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wu Chen dan terkekeh, memperlihatkan senyuman manis dan bahagia. Baiklah, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dengan lambayan tangannya, pagoda kosmos sembilan kali lipat menyimpan Dark Demonic Panther yang terluka parah. Tangannya yang lain memegang tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu giyok. Melihat ini, jiwa surgawi Yin yang mengerutkan kening dan jejak kekejaman yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Tindakan Feng Wu Chen membuat Ye Tian Wei dan yang lainnya mengacungkan jempolnya, penuh kekaguman. Meskipun saingan cintanya adalah seorang jenius yang menakutkan, Feng Wu Chen tidak takut. Karena dia adalah wanitanya, dia harus memperjuangkannya. Sekalipun musuhnya kuat, Feng Wu Chen tidak akan menyerah. Feng Wu Chen dan kelompoknya, yang awalnya berada dalam situasi putus asa, dengan mudah diselesaikan karena kemunculan Ling Xiao Xiao. Latar belakang suku raksasa primordial sangat kuat. Tentu saja, selain latar belakang Ling Xiao Xiao, itu lebih karena kecintaan jiwa surgawi Yin yang terhadap Ling Xiao Xiao. Jiwa surgawi Yin yang telah mengejar Ling Xiao Xiao dan tidak akan membiarkan siapapun menyinggung atau menyinggung perasaannya, termasuk para ahli dari keluarga Yin Yang. Tuan muda, apakah kita akan melewatkan kesempatan bagus ini? Feng Wu Chen mungkin telah menghilangkan kekuatan primordial jurang Sumeru. Si Ming Agung berkata dengan enggan ketika dia melihat Feng Wu Chen dan yang lainnya berjalan pergi. Diam, jiwa surgawi Yin yang berteriak dan memandang si Ming Agung dengan dingin. Ini peringatan terakhirku. Jika kamu berani tidak menghormati Xiao Xiao lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Iya, si Ming Agung dan si Ming muda menganggup ketakutan. Pikirkan cara lain untuk menghadapi kekuatan primordial. Cara menghadapi Feng Wu Chen adalah urusanmu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tapi jangan sakiti Xiao Xiao. Apakah kamu mendengarku? Jiwa surgawi Yin yang berkata dengan dingin. Iya, kami mengerti. Keduanya menjawab dengan hormat, tidak berani gegabuh. Suku raksasa primordial mungkin telah melarikan diri kali ini, tetapi lain kali tidak akan semudah itu. Jiwa surgawi Yin yang berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan muda, apakah pemimpin suku raksasa benar-benar mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-9? Si Ming muda bertanya. Iya, jika tidak, bagaimana suku raksasa primordial dan suku naga bisa bertahan? Benda lama itu justru membuat terobosan di saat kritis. Semua rencana kita telah terganggu, kata jiwa surgawi Yin yang dengan dingin. Roh surgawi Yin yang berkata dengan dingin. Roh surgawi Yin yang sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari roh surgawi Yin yang yang ramah sebelumnya. Saat Ling Xiao Xiao pergi, suku raksasa dan suku naga memang menemui masalah. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Feng Wuchen, jiwa surgawi Yin yang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, beraninya kamu merebut wanitaku. Aku akan memberitahumu cara menulis kata, penyesalan. Bayangan Feng Wuchen yang memegang tangan Ling Xiao Xiao terus muncul di benaknya. Aura dingin jiwa surgawi Yin yang menjadi semakin menakutkan. Tindakan Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao telah membuat marah jiwa surgawi Yin Yang. Feng Wuchen tidak akan senang menyinggung orang jenius yang begitu menakutkan. Saudara Feng, tolong jangan salah paham. Bukan itu yang kamu pikirkan. Meskipun aku mengenalnya, aku tidak dekat dengannya dan aku tidak menyukainya. Itu hanya angan-angannya. Saudara Feng, kamu harus percaya padaku. Tidak lama setelah meninggalkan Jurang Sumeru, Ling Xiao Xiao menjelaskan dengan cemas karena dia takut Feng Wuchen akan salah paham. Melihat betapa cemasnya Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya percaya padamu. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Ling Xiao Xiao bertanya dengan ragu. Tentu saja, Feng Wuchen mengangguk setuju. Setelah mendapatkan penegasan Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao menghela nafas lega. Xiao Xiao, kami tahu kamu tidak menyukainya. Saudara Feng tidak akan salah paham. Terlebih lagi, kami harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak datang tepat waktu, macan tutul iblis kegelapan mungkin telah dibunuh oleh si Ming Agung. Dan kita mungkin tidak bisa lolos dari kematian, kata Miao Qing Qing sambil tersenyum. Xiao Xiao, bagaimana tingkat kultifasimu meningkat begitu cepat? Anda telah bertemu dengan Saudara Feng. Sudahkah Anda mengkonsolidasikan tingkat kultifasi Anda? Zhang Jun Lan mau tidak mau bertanya. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Saya memiliki garis keturunan ras raksasa dan kecepatan kultifasi saya sangat cepat. Ini tiga kali lebih cepat dari orang biasa. Ditambah dengan harta dari ras raksasa primordial, wajar jika kultifasi saya meningkat dengan cepat. Tiga kali lebih cepat, mata Zhang Jun Lan dan yang lainnya hampir keluar. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kekuatan garis keturunan ras raksasa primordial setara dengan kekuatan kuno. Kekuatan kuno biasa tidak sebaik kekuatan garis keturunan ras raksasa. Ling Xiao Xiao tersenyum bangga dan berkata, Saudara Feng benar. Kelompok itu mengobrol dengan gembira saat mereka kembali ke Istana Naga Suci. 842 Saudara Feng, apakah kamu marah karena aku pergi tanpa pamit terakhir kali? Ling Xiao Xiao bertanya dalam perjalanan kembali ke Domain Janji. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak marah, tapi saya lebih khawatir. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen terus bertanya, Xiao Xiao, apakah terjadi sesuatu antara klan raksasa dan klan naga? Di bawah pertanyaan Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dengan kasar menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Jadi itu klan iblis. Pantas saja keadaan menjadi begitu sepi selama periode waktu ini. Bahkan jika para ahli klan iblis dibunuh oleh kera iblis bermata tiga, mereka tidak bergerak. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Jika ayahku tidak menembus alam transformasi ilahi tingkat sembilan kali ini, klan raksasa dan klan naga akan dibasmi oleh klan iblis, kata Ling Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh. Kalau dipikir-pikir lagi, dia masih merasa sedikit takut. Liu Qingyang mengertakan gigi dan berkata dengan marah, klan iblis benar-benar licik. Klan naga sangat kuat, dan raja iblis dari klan iblis masih tersegel. Siapa lagi di klan iblis yang bisa menghadapi patriar klan naga? Zhang Jun Lan bertanya dengan bingung. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, klan iblis diam-diam mengirimkan ahli untuk memantau, menunggu kesempatan untuk bergerak. Selain itu, kemunculan naga api memberi klan iblis kesempatan untuk membalas dendam. Setan darah dan naga api bergabung dan melukai ketua klan naga. Iblis darah dan naga api bergabung. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Ini mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ahli klan iblis mengatakan bahwa naga api tidak bisa menyelamatkannya. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, Selain itu, ahli yang menyamar sebagai orang misterius kemungkinan besar berasal dari keluarga Yin Yang, tapi belum pasti. Ahli yang bertarung dengan ayahku memiliki kekuatan keabadian. Kekuatannya sebanding dengan ayahku. Ketika ayahku menerobos ke tingkat kesembilan alam transformasi ilahi, orang misterius itu menggunakan teknik gerakan keluarga Yin Yang untuk melarikan diri. Keluarga Yin Yang, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum pasti. Terlebih lagi, orang ini hanya ingin menahan klan raksasa agar klan iblis dapat menghadapi klan naga. Kata-kata Ling Xiao Xiao tidak diragukan lagi berarti keluarga Yin Yang diam-diam berkolusi dengan klan iblis. Raja iblis, raja iblis, dan bahkan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, mereka sudah memperingatkan musuh. Mereka mungkin tidak akan bergerak semudah itu. Tidak peduli seberapa kuat blood demon itu, mustahil baginya untuk bertarung melawan dua orang di tingkat kesembilan. Alam transformasi ilahi. Jika raja iblis tidak keluar, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap klan naga dan klan luosya. Saudara Feng benar, ayahku telah menembus alam transformasi dewa tingkat sembilan. Jika mereka berani bergerak, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Anda harus meningkatkan kultifasi Anda selama periode ini. Kristal tinta dapat membantu Anda menerobos ke alam surga sesegera mungkin, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Selamat datang, guru kuil. Semua orang menyambut mereka dengan hormat. Suara nyaring mereka bergema di seluruh gunung Dendi. Bangun! Tidak perlu bersikap sopan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun. Para prajurit kuil naga sangat bersemangat. Ketika mereka melihat Ling Xiao Xiao, mereka semakin bersemangat. Mereka semua bersorak. Sudah setengah bulan sejak perjalanan ke Sumi Abis. Selama setengah bulan terakhir, kuil naga damai. Namun, kekuatan aliansi dewa naga terus berkembang dari hari ke hari. Tuan kuil, bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan kekuatan kuno? Kaisar Merah, dewa kekacauan, dan yang lainnya buru-buru berlari ke depan dan bertanya. Mereka menatap Feng Wuchen dengan antisipasi. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana bisa guru kuil tidak menemukannya? Nangong San berkata sambil tersenyum. Menemukannya, itu hebat. Kaisar Merah dan yang lainnya sangat bersemangat. Tian Sian Zi bertanya sambil tersenyum, Sumi Abis adalah area terlarang di domen Suan Utara. Apakah kepala kuil menemui bahaya? Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, memang ada banyak bahaya. Namun, semuanya berjalan lancar. Kami juga memperoleh banyak inki kristal. Ini adalah harta yang berharga. Setelah obrolan sederhana, Feng Wuchen dengan cemas menarik Ling Xiao Xiao ke Pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke Gunung Suci. Ling Xiao tercengang. Bukankah ini lembah dewa? Bagaimana itu bisa menjadi tempat lain? Energi roh langit dan bumi begitu padat dan melimpah. Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Lembah dewa dalam pikirannya telah menghilang. Tempat itu digantikan oleh tempat yang lebih misterius. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat adalah artefak dewa yang sudah ada sejak dahulu kala. Ini adalah Gunung Suci di zaman dahulu kala. Ada negeri fantasi tanpa batas di Gunung Suci. Legenda mengatakan bahwa ada banyak harta karun di lingkungan ini. Saya menyempurnakan pagoda itu menjadi artefak abadi dan secara tidak sengaja menemukannya. Feng Wuchen menjelaskan dengan gembira dengan senyum cerah di wajahnya. Kembalinya Ling Xiao Xiao membuat Feng Wuchen sangat bahagia. Gunung Suci di zaman dahulu kala. Ling Xiao Xiao bahkan lebih terkejut lagi. Dia belum pernah mendengarnya. Gunung Suci menyegel binatang buas macan tutul iblis kegelapan yang sudah ada sejak dahulu kala. Kau bahkan menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karenamu, Xiao Xiao, datang tepat pada waktunya, macan tutul iblis kegelapan mungkin sudah mati karena aku. Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Dia dipenuhi rasa bersalah terhadap Dark Demonic Leopard. Sebagai binatang purba, ia terluka parah oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa reputasi macan tutul iblis hitam telah terpuruk. Jadi dia adalah keturunan ras raksasa. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Suara lemah macan tutul iblis kegelapan tiba-tiba datang dari Gunung Suci. Macan tutul iblis kegelapan saat ini sedang memulihkan diri di dunia fantasi. Ling Xiao Xiao segera berkata, Tidak apa-apa, sama-sama. Demonic Leopard, bagaimana cara membuka segelmu? Saya belum pernah melihat segel sekuat ini sebelumnya. Feng Wuchen bertanya. Gunakan pasukan pemusnahan dunia untuk melahap segelnya. Ini adalah metode paling sederhana dan efektif. Jangan pernah berpikir untuk membuka segelnya. Suara macan tutul iblis hitam terdengar. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Sepertinya saya harus menghabiskan banyak waktu untuk melahapnya. Saya bisa meminjam kekuatan segel untuk meningkatkan kultivasi saya. Segel itu berisi kekuatan tuanku. Kamu benar-benar beruntung, kata macan tutul iblis kegelapan. Berdengung. Segera setelah ia selesai berbicara, cahaya kemasan yang cemerlang muncul dari kedalaman gunung suci. Masuk, suara macan tutul iblis hitam terdengar. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memandang ke dalam gunung suci dengan kaget. Cahaya kemasan memancarkan aura kuno dan kuat. Aura yang sangat kuat, Ling Xiao Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru sambil melebarkan matanya. Itulah negeri fantasi legendaris. Seru Feng Wuchen. Dia sangat bersemangat. Benar. Melihat wanita muda itu menyelamatkan hidupku, aku akan membiarkanmu berkultivasi. Suara macan tutul iblis hitam terdengar. Saat ia berbicara, cahaya kemasan menyebar dari kedalaman gunung suci dan berubah menjadi sebuah lorong. Itu mempesona dan melamun. 843. Sebuah lorong emas terbentang dari kedalaman. Itu sepenuhnya terkondensasi dari energi. Pemandangan itu luar biasa dan megah. Seluruh ruang gunung suci diselimuti cahaya kemasan. Pemandangan yang mempesona, seperti mimpi. Feng Wuchen, kamu adalah orang pertama yang memasuki alam mimpi. Belum ada seorang pun yang pernah masuk sejak era kuno. Suara dark demonik leopard terdengar. Pertama, Feng Wuchen terkejut sekali lagi. Di era kuno, ada banyak orang yang mengetahui tentang alam mimpi gunung suci, namun belum ada seorang pun yang pernah memasukinya. Macan tutul setan gelap adalah pelindung alam mimpi. Jika mereka ingin masuk, mereka harus mengalahkannya. Itu benar-benar suatu kehormatan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seperti apa alam mimpi legendaris itu. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia segera memegang tangan Ling Xiao Xiao dan melangkah ke jalan emas. Feng Wuchen memiliki kesempatan untuk memasuki alam impian abadi karena Ling Xiao Xiao telah menyelamatkan macan tutul iblis kegelapan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa masuk seumur hidupnya. Dunia keduanya seperti mimpi, romantis dan hangat. Feng Wuchen seperti seorang pangeran di atas kuda putih, sedangkan Ling Xiao Xiao adalah seorang putri. Keduanya berpegangan tangan dan melangkah ke surga yang penuh kebahagiaan. Begitu mereka melangkah ke lorong emas, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tercengang. Energi kuno. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berseru serempak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jika mereka tidak berjalan di atasnya, mereka tidak akan tahu. Mereka bahkan tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah energi kuno. Namun, saat mereka menginjaknya, energi besar langsung menyelimuti mereka berdua. Seolah-olah ingin mengisolasi mereka dari dunia luar. Ini adalah energi kehancuran, peringkat ke sembilan di antara energi kuno. Suara dark demonik Leopard terdengar. Jadi itu adalah energi kehancuran. Feng Wuchen tertawa gembira. Energi kuno ada tepat di depan mereka. Ini menghemat waktu Feng Wuchen untuk mencarinya. Jalan emas tidak mengharuskan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berjalan. Ketika lorong emas menyusut, sosok Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao juga melayang. Semakin dekat mereka ke alam ilusi janji, semakin padat spirit kinya. Di beberapa tempat di mana spirit ki begitu padat sehingga terlihat dengan mata telanjang. Dibandingkan dengan danoroh di Lemba Ilahi, kiroh di Gunung Suci sepuluh kali lebih kuat. Selain itu, ia juga memiliki aura energi kuno, yang merupakan hal terpenting. Alam ilusi abadi terletak di pusat Gunung Suci. Itu adalah ruang independen khusus yang dikelilingi oleh puncak gunung yang mengjulang tinggi. Ruang independen itu ditangguhkan di tengah puncak gunung di sekitarnya. Saat mereka mendekat, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melihat sebuah istana besar dan megah di ruang independen yang luas ini. Jalan emas dengan cepat menghilang, dan Feng Wuchen serta Ling Xiao Xiao memasuki alam ilusi abadi. Aura yang menakutkan dan kuno menyerang mereka secara langsung, penuh intimidasi. Pembukaan aslinya telah menghilang, dan Gunung Suci di luar tidak lagi terlihat. Sebaliknya, itu digantikan oleh istana megah seperti mimpi dan ruang berwarna pelangi. Istana yang sangat besar dan megah itu megah dan mempesona. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa kagum dan kagum. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Ling Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan, merasa sedikit tercekik. Wajah Feng Wuchen juga penuh keterkejutan. Dia menebak, kekuatan ini terasa seperti telah melampaui alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Mungkinkah itu kekuatan Ling Suci? Ini memang kekuatan Tuan. Setiap sudut alam ilusi adalah kekuatan Tuan. Kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan ini menopang segel. Kamu bisa melupakan penggunaan metode apapun untuk menghancurkan formasi. Jika kamu ingin menyelamatkanku dari segel, kamu bisa hanya melahap kekuatan segelnya, kata macan tutul iblis kegelapan. Inikah alam ilusi abadi? Mengapa hanya sebuah istana? Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan bingung. Di alun-alun istana besar, macan tutul iblis kegelapan tergeletak di tanah, memulihkan diri. Luka-lukanya sudah pulih lebih dari setengahnya. Alam ilusi abadi bukanlah alam ilusi. Itu hanya sebuah nama. Macan tutul iblis kegelapan perlahan berdiri. Begitu, Feng Wuchen mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu, pasti ada harta karun di istana, kan? Kamu hanya punya waktu satu bulan untuk berlatih. Dalam bulan ini, kamu bisa menyempurnakan kekuatan tuanku sebanyak yang kamu bisa. Setelah sebulan, kamu harus pergi, kata macan tutul iblis kegelapan, tidak menjawab pertanyaan Feng Wuchen. Jika bukan karena ia ingin membalas budi Ling Xiao Xiao karena telah menyelamatkan nyawanya, macan tutul iblis kegelapan tidak akan melepaskan Feng Wuchen begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tuannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Satu bulan, bibir Feng Wuchen membentuk senyuman jahat. Ia berkata, satu bulan sudah cukup. Kekuatan sebesar itu sudah cukup bagi aku dan Xiao Xiao untuk menerobos ke alam surga tingkat ke-6. Kekuatan mengerikan dari ruang independen seratus kali lebih kuat daripada harta budidaya manapun yang pernah dikunjungi Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan yang memenuhi ruang melampaui tingkat ke-9 dari alam transformasi dewa. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Merasakan senyuman jahat di wajah Feng Wuchen, macan tutul iblis kegelapan langsung menyesali kata-katanya. Namun, kata-kata yang terucap seperti air yang tumpah. Sulit untuk mengambilnya kembali. Xiao Xiao, ini adalah kristal bayangan tinta. Itu adalah harta karun yang diperoleh dari jurang sumi. Mereka mengandung kekuatan yang sangat dahsyat dan akan sangat membantu dalam kultivasi kita. Feng Wuchen mengeluarkan sejumlah besar kristal bayangan tinta dan meletakkannya di depan Ling Xiao Xiao. Dia juga menempatkan banyak hal di depannya. Ling Xiao Xiao berkata dengan heran, Wow, saudara Feng sebenarnya memiliki begitu banyak kristal bayangan tinta. He he, keuntungan yang tidak terduga. Feng Wuchen tersenyum bangga. Keduanya duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Teknik pemisahan pikiran. Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya dan dengan cepat memadatkan 12 avatar roh primordial. Enam dari mereka membantu Ling Xiao Xiao untuk menyempurnakan sementara enam lainnya untuk dirinya sendiri. Itu adalah teknik pemurnian itu. Bocah ini. Melihat kemunculan 12 avatar roh primordial, hati macan tutul iblis kegelapan bergetar dan menjadi gila. Tidak sabar untuk menghentikan Feng Wuchen berlatih. Macan tutul iblis kegelapan telah melihat betapa cepatnya teknik pemisahan pikiran, namun sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Sambil menyerap energi Ling Suzi, mereka juga menyerap energi mengamuk dari Ing Sado Crystal. Menambahkan seni pemisahan jiwa untuk membantu menyempurnakan, Aura Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatan kultivasi yang mengerikan itu pasti puluhan kali lebih cepat daripada kecepatan orang biasa. Kultivasi sebenarnya meningkat begitu cepat. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kecepatan kultivasi saya dengan kekuatan garis keturunan. Setelah berlatih beberapa saat, Ling Xiao Xiao membuka matanya karena terkejut dan terlihat sedikit linglung. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, Xiao Xiao, ini adalah kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada alam transformasi dewa tingkat ke-9. Dengan tambahan kristal bayangan tinta, kecepatan kultivasi secara alami sangat cepat. Menurut kecepatan kultivasi saat ini, kita pasti bisa menerobos ke alam surga tingkat ke-6 dalam waktu satu bulan. Kita bahkan bisa mendekati alam surga tingkat ke-7. Feng Wuchen menambahkan, semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Melihat wajah Feng Wuchen yang berpuas diri dan bersemangat, macan tutul iblis kegelapan yang sedang memulihkan diri tidak jauh dari sana mengertakkan giginya. Ia tidak sabar untuk segera bergegas dan menamparnya dengan cakarnya. Ini memang negeri fantasi tak terbatas di era primordial. Sungguh luar biasa. Jika kita bisa berlatih di sini selama setengah tahun, menerobos ke alam transformasi dewa tidak akan menjadi masalah. Ling Xiao sangat gembira dan terkejut. 844. Di Istana Keluarga Yin Yang Di Aula Utama, Eselon atas tampak husyuk, dan suasana di Aula Terasa Berat. Karena Yin Yang Tianhun, Si Ming Agung dan Si Ming Muda telah gagal dalam misi mereka dan kehilangan kesempatan terbaik untuk merebut kekuasaan Arcean. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, Yin Yang Tianhun adalah tuan muda keluarga Yin Yang. Selain itu, kegagalan misi menangani Klan Naga dan Klan Raksasa Arcean telah membuat Klan Naga dan Klan Raksasa curiga, sehingga membahayakan Keluarga Yin Yang. Si Ming Agung dan Si Ming Muda terluka parah, yang merupakan pukulan besar bagi Keluarga Yin Yang. Jika Klan Naga dan Klan Raksasa menyerang saat ini, Keluarga Yin Yang akan dimusnahkan. Orang Tua Ling Xuan itu menerobos ke tingkat ke-9 alam transformasi ilahi pada saat kritis ini. Jika tidak, Klan Naga akan hancur. Mengapa dia memberi mereka kesempatan? Seorang ketua berkata dengan marah. Imam Besar berkata, Long Tianzan semakin kuat dan kuat. Dia dekat dengan puncak tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Tidak mudah bagi iblis darah dan naga api untuk melukainya. Selama Raja Iblis tidak terlibat, tidak ada yang bisa mengalahkan Long Tianzan. Kita harus merebut kekuatan arkaan secepat mungkin, kata Kaisar Langit Yin Yang dengan wajah muram. Tuan, Ling Xiao Xiao ada di kuil naga. Jika kami memaksakan diri, kami akan melukai Ling Xiao Xiao. Tuan Muda, kata Si Ming Agung, tetapi dia tidak berani melanjutkan. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi Keluarga Yin Yang. Dia tidak bisa berbuat semaunya. Si Ming Yang Agung, Si Ming Muda, aku akan memberimu waktu setengah bulan untuk pulih. Setengah bulan kemudian, kita akan menghancurkan Istana Naga Ilahi dan merebut energi kuno. Kaisar Langit Yin yang berkata dengan dingin. Ya Tuan, kepala keluarga, keduanya dengan hormat menerima perintah tersebut. Selama kamu tidak menyakiti Xiao Xiao, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Yin Yang Tianhun dengan dingin. Hah, klan raksasa mencurigakan. Akankah Ling Xiao Xiao menikah denganmu? Bahkan jika dia bersedia, Ling Xuan tidak akan setuju. Ada banyak gadis di dunia yang lebih cantik dari Ling Xiao Xiao. Mengapa kamu menyukainya? Kata seorang wanita cantik tak berdaya. Ibu, kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Suara Jiwa Surgawi Yin Yang terdengar lagi. Kaisar Langit Yin Yang mengomel. Jika kamu tidak ikut campur, kami pasti sudah mengambil kembali kekuatan kuno. Melanggar segel Raja Iblis sudah dekat. Apakah kamu begitu mempercayai Raja Iblis? Apakah Anda yakin setelah membuka segel dan membantu ras iblis menghancurkan ras naga dan ras raksasa, keluarga Yin Yang kita dapat bertahan? Jiwa Surgai Yin Yang bertanya. Kalian semua percaya pada Raja Iblis, tapi aku tidak. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Nasibku terserah padaku, bukan pada surga. Suara dingin dan arogan Jiwa Surgai Yin Yang terdengar lagi. Kesombongan roh Surgawi Yin Yang datang dari tulangnya. Dia lebih suka percaya pada kekuatannya sendiri daripada percaya pada orang lain, meskipun itu adalah ayahnya sendiri. Huh, Kaisar Langit Yin Yang menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Penatua Agung Yin Yang Pou Feng mengerutkan kening dan berkata, Patriark, jika kita dapat mengendalikan binatang purba itu, itu akan sangat membantu keluarga Yin Yang kita. Imam Besar berkata, jika kita mendapatkan pagoda sembilan kosmos milik Feng Wu Chen, kita mungkin memiliki cara untuk mengendalikan binatang purba itu. Di Istana Keluarga Baili Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melintas di udara istana, kemudian membentuk layar tipis seperti layar televisi. Seorang penatua muncul di layar terang. Kemunculan layar cahaya yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang di istana. Jadi, itu Patriark Long Tianzan. Seorang tetua di kursi utama tersenyum tipis. Patriark Long Tianzan, apa yang terjadi dengan lukamu? Penatua Agung Baili Yunzong mengerutkan kening dan bertanya. Dia tahu bahwa Long Tianzan terluka dalam sekejap. Ini masalah serius. Patriark Baili dan para tetua, silakan datang ke perlombaan naga, kata sesepuh di layar cahaya dengan sungguh-sungguh. Yang lebih tua adalah Patriark Keluarga Baili, Baili Wu Hen. Baili Wu Hen sedikit mengernyit dan menebak, mungkinkah ini ada hubungannya dengan ras iblis? Ya, Long Tianzan menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah layar cahaya menghilang, wajah Baili Wu Hen menjadi lebih serius. Untuk bisa melukai Long Tianzan, kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Sepertinya ras iblis sudah mulai bergerak, kata Baili Wu Hen dengan sungguh-sungguh. Selain ras iblis, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melukai Long Tianzan. Baili Yunzong mengelus janggut putihnya dan mengerutkan kening. Raja iblis masih tersegel. Siapa lagi di antara ras iblis yang bisa melawan Long Tianzan? Bahkan jika budidaya Blood Demon berada di puncak tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi, dia tidak dapat mengalahkan Long Tianzan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bukan tidak mungkin jika Blood Demon dan tiga jiwa dari ras iblis bekerja sama. Tapi penjaga Long Jianzan yang lainnya bukan hanya untuk pertunjukan, kata sesepuh lainnya sambil mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Tidak ada waktu lagi yang terbuang. Sesepuh, segera ikut aku ke perlombaan naga, kata Baili Wuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Eselon atas dari ras raksasa dan ras iblis Phoenix juga diundang oleh ras naga. Istana Raja Ilahi Di istana, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Itu sangat mendadak. Salam, tetua ketiga dari ras iblis. Kepala istana Leng Yunkong dan ketiga tetua membungku hormat. Orang yang datang adalah tetua ketiga dari ras iblis, Mokian Hua. Kultivasinya berada di tingkat ke-7 dari alam transformasi ilahi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pakar ras iblis, Mok Yunkong dan penjaga Luo Wuchang dari istana Raja Ilahi telah dibunuh oleh binatang purba. Dapat dikatakan bahwa istana Raja Ilahi berada dalam kondisi ketakutan. Untungnya, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menyerang istana Raja Ilahi. Jika tidak, dengan kekuatan mengerikan kera iblis bermata tiga, menghancurkan istana Raja Ilahi akan menjadi hal yang mudah. Sekarang penatua ketiga dari ras iblis telah muncul, Leng Yunkong dan yang lainnya menghela nafas lega. Leng Yunkong buru-buru berkata, Tetua ketiga, misi ini gagal sepenuhnya karena primordial. Jangan berkata apa-apa lagi. Pak tua sudah tahu. Mokian Hua melambaikan tangannya dan menyela Leng Yunkong. Dia kemudian berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Feng Wuchen untuk saat ini. Saya memiliki misi yang lebih penting untuk Anda semua. Tetua ketiga, mohon berikan perintah Anda, kata Leng Yunkong dengan hormat. Konferensi alkimia yang diselenggarakan oleh Akademi Jiwa Suci di wilayah Suan Utara akan segera dimulai. Ada banyak orang jenius di Akademi Jiwa Suci, dan ras iblis telah mengirimkan ahlinya ke wilayah Suan Utara. Kalian semua segera pergi ke sana dan kalahkan klan Bei Suan. Jika waktunya tiba, kamu bisa menghancurkan Akademi Jiwa Suci dalam satu gerakan. Para jenius ini akan dipersiapkan oleh ras iblis, dan kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat, perintah Mokian Hua. Berurusan dengan klan Bei Suan, Leng Yunkong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka cakar ras iblis mulai meluas hingga ke wilayah Suan Utara. Ras iblis tidak hanya ingin menjatuhkan klan Bei Suan, tetapi mereka juga ingin menjatuhkan Akademi Jiwa Suci. Ada banyak orang jenius di Akademi Jiwa Suci, dan itu memang monster yang sangat besar. Jika semua siswa ini dipersiapkan menjadi ras iblis, seberapa mengerikankah hal itu? Wilayah Suan Utara dan Akademi Jiwa Suci adalah dua kekuatan paling kuat di dunia. Fraksi Bei Suan saja sudah cukup membuat kuil Raja Dewa waspada terhadap mereka. Jika kedua kekuatan itu bergabung, kuil Raja Dewa harus menderita kerugian besar untuk menjatuhkan mereka. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Mokian Hua menatapnya dengan dingin. Tidak-tidak, Leng Yun Kong kaget dan cepat menggelengkan kepalanya. 845 Bagaimana dengan tetua ketiga kuil naga? Leng Yun Kong bertanya dengan hati-hati. Keluarga Yin yang akan mengambil tindakan. Kamu hanya perlu mengalahkan klan Bei Suan dan Akademi Jiwa Suci. Jika kamu gagal dalam misi ini lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Mokian Hua berkata dengan dingin sambil melirik Leng Yun Kong. Leng Yun Kong diam-diam ketakutan. Dia segera berkata, Jangan khawatir, tetua ketiga. Kami tidak akan gagal lagi. Ini mungkin peringatan terakhir Mokian Hua. Jika mereka gagal lagi, kuil Raja Dewa akan hancur. Agar berhasil menjatuhkan klan Bei Suan, Leng Yun Kong memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jika keluarga Yin yang mengambil tindakan, bukankah kekuatan primordial akan jatuh ke tangan mereka? Apakah tetua ketiga berencana merebutnya dari mereka? Leng Yun Kong bingung tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Semua kekuatan di wilayah Suan Utara berada dalam keadaan panik. Saya yakin Anda telah menyadari kekuatan yang menyebar dari wilayah Suan Utara. Sekarang adalah kesempatan terbaik, kata Mokian Hua. Aliansi Dewa Naga yang didirikan oleh Feng Wu Chen pasti akan menyebar ke wilayah Suan Utara. Sebelum dia mengambil tindakan, kami akan mengalahkan semua kekuatan di wilayah Suan Utara. Mokian Hua melanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi asap hitam yang aneh dan menghilang. Segera sampaikan perintah itu. Semua elit alam surgawi ke atas harus mengikuti ku ke klan B Suan. Setelah Mokian Hua pergi, Leng Yun Kong segera memimpin para petinggi kuil Raja Dewa ke wilayah Suan Utara. Ratusan elit segera bergerak. Ini adalah barisan terkuat di kuil Raja Dewa, cukup untuk melenyapkan semua kekuatan besar di benua ini. Wilayah Suan Utara baru saja mengalami sapuan energi yang dahsyat. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya masih dalam keadaan panik. Bahkan seluruh klan B Suan berada dalam keadaan panik. Mereka tidak menyangka bahwa kuil Raja Dewa akan diserang. Pada saat ini, klan B Suan sedang sibuk menyelidiki apa yang terjadi dengan energi destruktif tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa sudah ada elit menakutkan yang mendekat. Wuss! Di langit di atas istana mega fraksi B Suan, ratusan sosok muncul dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh fraksi B Suan. Aura menakutkan dan aura pembunuh menyebabkan para murid fraksi B Suan panik. Elit Formasi Jiwa Tuan Kuil Raja Dewa Pemimpin fraksi Tidak baik, itu adalah ketua aula Kuil Raja yang saleh. Merasakan aura yang mengerikan, para murid fraksi B Suan ketakutan. Desir! Desir! Para petinggi fraksi B Suan telah memperhatikan kemunculan Leng Yun Kong dan para elit lainnya. Pemimpin kelompok itu adalah pemimpin fraksi dari fraksi B Suan, Xing Tian, penjaga, tiga tetua, dan petinggi lainnya. Semua elit teratas dari fraksi B Suan disiagakan oleh keributan tersebut. Xing Tian dan Eselon atas lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Tidak ada yang tahu mengapa begitu banyak ahli dari Gat King Hall tiba-tiba datang ke wilayah Suan Utara. Dengan niat membunuh dan aura yang begitu mengerikan, orang-orang dari fraksi B Suan tidak akan sebodoh itu berpikir bahwa Leng Yun Kong dan yang lainnya ada di sini untuk minum teh. Tuan Istana Raja Dewa, fraksi B Suan, dan Istana Raja Dewa selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Xing Tian mengerutkan kening dan bertanya. Serahkan padaku dan sejahtera, lawan aku dan binasa. Lakukan, menatap tajam ke arah Xing Tian, Leng Yun Kong berteriak dengan dingin. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Tunggu, teriak Xing Tian, auranya melonjak saat dia bertanya, Leng Yun Kong, apa maksudnya ini? Serahkan padaku, atau mati, Leng Yun Kong berkata dengan sengit. Bajingan, Leng Yun Kong, jangan terlalu sombong. Penjaga sangat marah. Energi mengerikannya meledak saat dia berteriak. Apa menurutmu fraksi B Suan mudah ditindas? Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati, Anda melebih-lebihkan kekuatan Anda. Ye Qian Sui, Tetua Agung, berkata dengan dingin. Semua murid di bawah alam surgawi, mundur dari fraksi B Suan. Teriak Tetua Agung. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Istana Raja Dewa datang dengan niat buruk. Pertempuran tidak bisa dihindari. Sing Tian, ayolah, biarkan aku melihat seberapa besar kemajuanmu selama bertahun-tahun. Leng Yun Kong berkata dengan dingin. Kekuatan etiril di tubuhnya mulai diaktifkan. Berdengung, berdengung. Energi dahsyat itu seperti letusan gunung berapi. Auranya sangat luas dan menakutkan. Kekosongan itu runtuh dalam sekejap mata, dan ruangan menjadi gelap. Tahap transformasi ilahi tingkat ke-8. Sing Tian mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Sing Tian tidak punya jalan keluar. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leng Yun Kong menyerang fraksi B Suan, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Berdengung, berdengung. Sing Tian memanggil baju perangnya saat dia berusaha sekuat tenaga. Auranya di alam transformasi ilahi tingkat ke-6 menerobos alam transformasi ilahi tingkat ke-7 dalam sekejap mata, memasuki alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Mereka yang menolak untuk menyerah. Bunuh tanpa ampun. Leng Yun Kong berteriak dingin. Di saat yang sama, dia menukik ke bawah dengan ganas. Ratusan elit menyerang satu demi satu. Gelombang energi mengerikan menyapu tanpa hambatan. Sing Tian memelototi Leng Yun Kong. Wajah lamanya sangat suram. Dia memerintahkan, bunuh tanpa ampun. Pertempuran akan segera dimulai. Para penggarap tahap transformasi ilahi melawan para penggarap tahap transformasi ilahi. Penggarap alam surga melawan penggarap alam surga. Puluhan ribu murid fraksi B Suan melarikan diri ketakutan. Kecuali para elit alam surga, tidak ada yang berani tinggal. Pertempuran sengit terjadi di atas fraksi B Suan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan sengit antara hidup dan mati menyebabkan gelombang riak energi yang menakutkan menyapu satu demi satu. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah hancur total. Terutama tabrakan antara Sing Tian dan Leng Yun Kong. Energi mengerikan itu mengguncang seluruh wilayah Suan Utara. Kekuatan-kekuatan besar dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Utara yang belum pulih dari rasa takut mereka tidak diragukan lagi sangat ketakutan oleh energi destruktif ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. Ledakan. Leng Yun Kong mengandalkan gerakan tubuhnya yang kuat dan kecepatan luar biasa untuk melancarkan serangan kejam dan ganas terhadap Sing Tian. Energi mengerikan dari tabrakan tersebut cukup untuk membunuh seorang elit di tahap kelima tahap transformasi ilahi. Leng Yun Kong menyerang dengan sekuat tenaga sejak awal. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sing Tian tidak bisa melawan dan terpaksa mundur. Puluhan ribu murid fraksi Bei Suan panik dan cemas. Melihat Sing Tian mundur, mereka mulai putus asa. Sing Tian, kamu bukan tandinganku. Menyerahlah. Menyerahlah dan kamu bisa menyelamatkan hidupmu, kata Leng Yun Kong dingin. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menekan Sing Tian. Sing Tian berteriak dengan marah. Jangan pernah berpikir untuk mencaplok fraksi Bei Suan. Keras kepala. Anda sedang mendekati kematian. Leng Yun Kong berkata dengan galak. Niat membunuh di matanya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Serangan Leng Yun Kong menjadi semakin ganas. Sing Tian mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa menekannya. Elit teratas wilayah Bei Suan tampak sedikit lemah di depan Leng Yun Kong. Ledakan, 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 ledakan. Tidak dapat menahan diri, Sing Tian terkena serangan berat Leng Yun Kong satu demi satu. Dia memuntahkan darah terus-menerus. Tuan fraksi. Para tetua dan murid fraksi Bei Suan berteriak panik. 846. Pemimpin fraksi. Para tetua fraksi Bei Suan panik dan tidak ingin bertarung. Mereka memandang Sing Tian dengan cemas. Tak satupun dari mereka mengira Leng Yun Kong begitu kuat. Sing Tian tidak bisa melawan sama sekali. Leng Yun Kong. Jangan terlalu sombong. Salah satu tetua berteriak pada Leng Yun Kong. Huff. Anda harus menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Ye Qian Sui mencibir dan memandang yang lebih tua dengan jijik. Ada tatapan mematikan di matanya. Penatua kedua Chang Yun berkata dengan dingin. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Mereka yang tidak menyerah akan berubah menjadi abu. Wajah tetua pertama dari fraksi Bei Suan berkedut hebat. Dia sangat marah dan berkata, Ini keterlaluan. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, Patua akan mati bersamamu. Kuil Raja Dewa menyerang tanpa alasan. Itu arogan dan sombong, seolah-olah mereka bisa menghancurkan fraksi Bei Suan kapan saja. Penghinaan Leng Yun Kong membuat para tetua fraksi Bei Suan marah. Sing Tian, membunuhmu semudah membalik tanganku. Tapi apakah kamu benar-benar tega menyaksikan murid-murid fraksi Bei Suan dibunuh olehku? Leng Yun Kong bertanya. Mendengar ini, Sing Tian menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Leng Yun Kong. Leng Yun Kong, apakah kamu meremehkan fraksi Bei Suan? Apakah elit paling kuat di wilayah Bei Suan benar-benar lemah? Tentu saja tidak. Meskipun Sing Tian terluka, Ki-nya tidak melemah sama sekali. Jelas sekali, pertarungan tadi hanyalah pemanasan. Leng Yun Kong mengerutkan kening dan menatap Sing Tian dengan dingin. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa Ki Sing Tian tidak melemah sama sekali. Kata-kata Sing Tian menarik perhatian Ye Qian Sui dan yang lainnya. Ki Sing Tian mulai meningkat dengan gila-gilaan. Kekuatan yang lebih mengerikan menyebar dan kehampaan bergetar hebat. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Armor artefak abadi miliknya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Dia hanya menderita beberapa luka dangkal dan itu tidak berpengaruh pada kekuatan tempurnya. Leng Yun Kong bertarung dengan Sing Tian untuk pertama kalinya dan tidak tahu seberapa kuat Sing Tian. Kekuatan benda tua ini meningkat. Ye Qian Sui mengerutkan kening. Semuanya, mundur. Sing Tian berkata dengan tenang dan memberi isyarat kepada para tetua dan elit fraksi Bei Suan untuk mundur. Ketiga tetua dan prajurit alam surga dari klan Bei Suan semuanya mundur. Mata kaget mereka semua tertuju pada Sing Tian. Leng Yun Kong, aku tidak tahu kenapa kamu menyerang klan Bei Suan, tapi klan Bei Suan jelas tidak selemah yang kamu kira, kata Sing Tian dingin. Kekuatan mengerikannya langsung menembus tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Ya Tuhan, apakah aku melihat sesuatu? Kekuatan pemimpin sekte telah meningkat. Pemimpin sekte sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Sekte Guru telah menyembunyikan budidayanya selama ini. Merasakan bahwa kekuatan Sing Tian telah meroket sekali lagi, ketiga tetua dan eselon atas terkejut dan tidak percaya. Para murid langsung menjadi bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mereka telah berada di fraksi Bei Suan selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak tahu bahwa Sing Tian menyembunyikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Lama, kamu menyembunyikan cukup banyak kekuatanmu. Wajah Leng Yun Kong tidak menunjukkan rasa takut. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Pa! Sing Tian menyatukan kedua tangannya, dan dengan suara yang tajam, dua sosok identik mengembun di sampingnya. Aura mereka tidak melemah sama sekali. Seolah-olah ada tiga Sing Tian di tingkat ke-8 alam transformasi ilahi. Saya pernah mendengar bahwa lendutan catok trik Anda luar biasa. Hari ini, saya merasa terhormat bisa merasakannya. Leng Yun Kong sedikit mencibir. Bukan saja dia tidak takut, tetapi keinginan kuatnya untuk bertarung pun muncul. Saat dia berbicara, Leng Yun Kong mengeluarkan armor sucinya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Aura-nya melonjak dengan cepat, akhirnya berhenti di puncak tingkat ke-8 alam transformasi ilahi. Dia hanya berjarak setengah langkah dari tingkat ke-9 alam transformasi ilahi. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, Leng Yun Kong memenuhi reputasinya sebagai petarung terkuat di benua itu. Turun, Leng Yun Kong berteriak dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia memimpin serangan, mengeluarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Wus, wus, wus. Sing Tian dan dua sosok lainnya tiba-tiba muncul dan menghilang. Mereka sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Wus, wus, wus. Beberapa sosok hitam muncul di langit dari waktu ke waktu. Tidak ada pola, seolah-olah telah mengisi seluruh kekosongan. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok hitam anehnya muncul di belakang Leng Yun Kong. Leng Yun Kong yang merasakannya segera berbalik dan melontarkan telapak tangannya. Sayangnya, dia terlambat setengah detik. Sosok hitam itu sudah menghilang. Wus, wus. Namun, saat Leng Yun Kong berbalik untuk menyerang, dua sosok tiba-tiba muncul di belakangnya dalam sekejap dan melancarkan serangan yang ganas. Ekspresi Leng Yun Kong sedikit berubah. Dia menyadari bahwa itu hanyalah tipuan. Serangan sesungguhnya ada di belakangnya. Leng Yun Kong segera berbalik menghadapnya. Bang, boom. Deng, dengungan. Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Energi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi dan menyapu tanpa hambatan. Leng Yun Kong mencibir mengejek dan berkata, klonmu memiliki kekuatan alam transformasi ilahi tingkat delapan. Tidak sederhana. Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Telapak tangan pemecah jiwa. Sosok ketiga berkelebat dan tampak seperti hantu. Dia menggunakan teknik seni bela diri dan melemparkan telapak tangannya ke arah Leng Yun Kong. Angin palem bersiul, dan serangannya sangat dahsyat. Huh, bisakah teknik seni bela diri tingkat bumi menyakitiku? Leng Yun Kong berkata dengan nada menghina. Permukaan tubuhnya segera mengembunkan perisai energi ungu. Ledakan. Deng, dengungan. Sosok ketiga singtian tanpa ampun menghancurkan telapak tangan. Dengan ledakan, energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Tidak baik. Namun, telapak tangan singtian tidak hanya gagal melukai Leng Yun Kong, namun juga terlempar karena kekuatan pantulan yang mengerikan. Enyah. Leng Yun Kong berteriak dengan keras. Kekuatan mengerikan meledak dan segera membuat dua singtian lainnya terbang. Wus, wus, wus. Saat ketiga sosok itu terbang, mereka menggunakan seni bela diri mereka lagi. Anehnya ketiga sosok itu menghilang lagi, sehingga mustahil untuk menangkap mereka. Harus diakui bahwa singtian tidak hanya kuat, tetapi seni bela dirinya juga cukup kuat. Ketika singtian dan dua sosok lainnya muncul lagi, mereka muncul di tiga posisi berbeda di samping Leng Yun Kong dan melancarkan serangan sengit di saat yang bersama. Ketiga sosok itu sangat menakutkan. Mereka seperti pembunuh, membuat orang lengah. Seni bela dirimu memang mengesankan, tapi apakah kamu yakin bisa menyakitiku? Leng Yun Kong sangat tenang dan tidak takut. Dia sama sekali tidak menganggap serius serangan singtian. Boom, boom, boom. Serangan kejam ketiga sosok itu meledakan perisai energi Leng Yun Kong pada saat bersamaan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar lagi dari langit. Kekuatan tiga ahli di tingkat kedelapan alam transformasi ilahi benar-benar menakutkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Yang mengejutkan singtian adalah serangan simultan dari tiga ahli di tingkat kedelapan alam transformasi ilahi tidak dapat menghancurkan perisai energi Leng Yun Kong, apalagi melukainya. Wajah singtian penuh rasa tidak percaya. 847 Singtian menatap Leng Yun Kong, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ketiga tetua klan Beixuan terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tiga kekuatan di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi menyerang pada saat yang sama, namun perisai energi belaka tidak dapat dipatahkan. Perlu dicatat bahwa singtian adalah orang paling berkuasa di domain Beixuan. Sekarang dia telah melepaskan kekuatan alam transformasi ilahi tingkat kedelapan, tiga kekuatan di tingkat yang sama sudah cukup untuk melawan seseorang di puncak tingkat kedelapan. Kekuatan Leng Yun Kong hanya berada di puncak tingkat kedelapan. Tidak ada yang berani percaya bahwa tiga kekuatan di tingkat kedelapan dari alam transformasi surgawi tidak dapat mengguncang Leng Yun Kong. Kekuatan Leng Yun Kong jelas tidak melampaui tingkat ke sembilan dari alam transformasi ilahi. Dengan budidayanya di puncak tingkat kedelapan, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatanku tanpa terluka, kata singtian dengan pasti. Melihat singtian yang kaget dan tidak percaya, Leng Yun Kong menyeringai dan berkata, kamu sepertinya ingin tahu alasannya. Aku tidak keberatan memberitahumu. Aku sudah mengolah tubuh Fajra. Bagaimana kamu bisa menyakitiku dengan anak kecilmu? Kekuatan. Apa? Tubuh Fajra. Wajah lama singtian tiba-tiba berubah. Tubuh Fajra, para tetua dan petinggi klan Beiksuan terkejut. Mata mereka hampir keluar. Apakah tubuh Fajra itu? Tubuh Fajra mengacu pada pemurnian tubuh fisik seseorang sehingga sekeras Fajra. Namun tubuh Fajra Leng Yun Kong mengacu pada teknik seni bela diri, bukan tubuh fisik. Perisai energi yang dipadatkan Leng Yun Kong bukanlah perisai spiritual aether. Sebaliknya, itu adalah teknik seni bela diri dengan kekuatan pertahanan yang kuat yang disebut tubuh Fajra. Leng Yun Kong menyeringai dengan arogan dan berkata, itu benar. Ini adalah tubuh Fajra, ini tidak sesederhana perisai aether spiritual. Kamu tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatanmu. Tak seorang pun di bawah tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi dapat sakiti aku. Saat dia berbicara, kekuatan mengerikan mengembun di lengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Leng Yun Kong melambaikan tangannya, ketiga tubuh singtian semuanya terlempar. Dua di antaranya langsung menjadi abu, hanya menyisakan singtian yang hidup. Singtian mengerutkan kening dan berpikir, dengan kekuatan artefak ilahi tingkat tinggi, kekuatannya mendekati tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Singtian, akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Leng Yun Kong berkata dengan dingin dan arogan. Dia mulai menyalurkan kekuatan yang lebih mengerikan dari tubuhnya. Berdengung. Seiring dengan kekuatan mengerikan Leng Yun Kong, auranya melonjak pesat. Kehampaan bergetar hebat, dan cahaya ungu cemerlang menutupi ruang gelap. Ki Leng Yun Kong meningkat. Para petinggi fraksi Beisuan terkejut. Inilah kekuatan keabadian. Ekspresi singtian berubah drastis saat ketakutan melintas di matanya yang dalam. Itu benar. Inilah kekuatan zaman, yang dikenal sebagai kekuatan primordial. Leng Yun Kong berkata dengan arogan. Tidak heran dia tidak menganggap serius singtian. Ternyata dia menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Saat dia berbicara, sosok Leng Yun Kong terbang ke langit. Dia menekuk tangannya seperti cakar dan bola energi ungu seukuran kepalan tangan terkondensasi di telapak tangannya. Meski bola energinya kecil, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu dapat menghancurkan dunia. Leng Yun Kong sedikit mengangkat telapak tangannya, dan bola energi ungu tiba-tiba membesar. Dalam beberapa kedipan mata, ukurannya telah meluas hingga beberapa puluh ribu meter. Auranya melonjak, dan menakjubkan. Energi mengerikan itu mencekik. Melihat bola energi raksasa itu, puluhan ribu murid fraksi Beisuan ketakutan. Bahkan para tetua dan petinggi pun gemetar ketakutan. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Seni abadi. Kehancuran surga. Desir. Berdengung. Berdengung. Leng Yun Kong menggeram pelan, lalu dengan lembut melambaikan tangannya. Bola energi raksasa itu hancur seperti asteroid kecil, membawa kekuatan mengerikan saat ia menyerang Singtian. Melihat bola energi yang menakutkan, Singtian terkejut dan ketakutan. Pemimpin fraksi, hati-hati. Para petinggi berteriak panik. Semua murid menahan nafas, dan telapak tangan mereka berkeringat. Singtian, sebelum kamu melarikan diri, kamu harus memikirkan tentang istana dan kehidupan puluhan ribu murid. Leng Yun Kong mencibir mengejek. Mendengar ini, wajah lama Singtian berubah lagi. Dia menatap fraksi Beisuan. Meskipun puluhan ribu murid telah mengevakuasi istana, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari bola energi raksasa tersebut. Leng Yun Kong berencana mengubah fraksi Beisuan menjadi abu. Metodenya sangat kejam, tanpa emosi manusia. Berdengung, berdengung. Wajah lama Singtian sangat jelek. Sambil mengertakkan giginya, dia dengan liar mengaktifkan semua energi di tubuhnya. Lampu hijau yang menyilaukan meledak, dan sejumlah besar energi menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Seni abadi, tebasan bayangan darah. Singtian tiba-tiba berteriak, dan semua energi di tubuhnya berkumpul di lengan kanannya, lalu dia mengayunkannya tanpa ragu-ragu. Astaga! Berdengung, berdengung. Tebasan energi hijau setinggi puluhan ribu kaki melonjak ke langit. Suara ledakan yang memekatkan telinga begitu keras hingga melukai gendang telinga semua orang. Para murid fraksi Beisuan menutup telinga mereka karena ketakutan. Wajah mereka sepucat selembar kertas. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Leng Yun Kong berteriak, dan memukul bola energi dengan telapak tangannya lagi. Bola energi raksasa itu tiba-tiba melaju dan menukik ke bawah. Ledakan, ledakan! Astaga! Di bawah tatapan ngeri dari puluhan ribu murid fraksi Beisuan, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dengan sengit. Ledakan yang memekatkan telinga mengguncang langit dan bumi. Pada saat ledakan, Sing Tian mengeluarkan seteguk darah. Wajah lamanya menjadi pucat dan tubuhnya terlempar. Kekuatan keabadian sangat menakutkan. Sing Tian terkejut. Bahkan ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jelas, kekuatan Sing Tian tidak sebanding dengan kekuatan Leng Yun Kong. Berdengung! Berdengung! Energi destruktif dari ledakan itu menyapu ke segala arah, dan udara dalam jarak puluhan ribu kaki dipenuhi dengan riak energi yang menakutkan. Pemimpin fraksi. Para tetua dan petinggi fraksi Beisuan berteriak ketakutan, dan hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Pemimpin fraksi. Puluhan ribu murid sangat khawatir, ketakutan, dan tidak berdaya. Tak mudah menyalakan secerca harapan, namun kini dipatahkan oleh Leng Yun Kong. Di sisi lain, para tetua dan elit kuil Raja Dewa semuanya tersenyum gembira. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Qian Sui tertawa dingin, seolah dia tidak sabar menunggu Sing Tian di ledakan menjadi kabut berdarah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan pemimpin kuil dengan menyembunyikan kekuatanmu? Lelucon yang luar biasa. Chang Yun mencibir dengan jijik. Ledakan. Leng Yun Kong mencibir dengan jijik. Kemudian dia melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan ledakan keras, dia membentuk tubuh intannya dan menembak ke arah Sing Tian dengan gila-gilaan. Pemimpin fraksi Sing Tian, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Sayangnya, kamu mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Leng Yun Kong berkata dengan dingin, dan dalam sekejap, dia menyusul Sing Tian, yang sedang terbang menjauh. 848 Fraksi Master Sing Tian, ini saatnya kamu mati. Mata Leng Yun Kong dipenuhi dengan niat membunuh. Leng Yun Kong. Berhenti. Para tetua dari fraksi Bae Suan berteriak panik. Ketiga tetua itu bergegas menuju Leng Yun Kong. Leng Yun Kong. Beraninya kamu membunuh kami. Fraksi Bae Suan tidak akan berhenti sampai kalian semua mati. Salah satu tetua meraung, wajahnya galak. Leng Yun Kong menatap ketiga tetua itu dan mencibir. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Leng Yun Kong melambaikan tangannya tanpa ampun. Lingkaran energi ungu yang menakutkan tersapu. Sangat menakutkan hingga membuat semua orang putus asa. Ledakan, 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 ledakan. Ketiga tetua adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Mereka memuntahkan seteguk darah dan tubuh mereka berubah menjadi garis hitam. Melihat ini, wajah pucat singtian menjadi semakin garang. Dia meraung, Leng Yun Kong. Elder, para murid dari fraksi Beisuan sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berhenti gemetar. Sudah berakhir, fraksi Beisuan telah selesai. Mengapa kuil Raja Dewa menyerang kita tanpa alasan? Dewi Zikiong benar-benar putus asa. Menghadapi elit yang menakutkan, dia bahkan tidak tega untuk melawan. Lebih dari itu, dia merasa tidak berdaya. Singtian memanfaatkan kesempatan itu saat Leng Yun Kong menyerang ketiga tetua. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat dan memasukkannya ke dalam kekuatan etiril. Memanggil jimat, Leng Yun Kong merasakan sesuatu dan wajahnya menjadi gelap. Leng Yun Kong berkata dengan dingin, apakah kamu memanggil mereka untuk mati? Singtian, yang terluka parah, tidak menjawab. Dia terengah-engah dan menatap Leng Yun Kong. Kamar artefak ilahi di domain Wuji. Ciyuan yang sedang berkultifasi tiba-tiba menerima kabar tersebut. Wajahnya berubah. Kuil Raja Dewa menyerang fraksi Beisuan. Ciyuan terkejut. Berita itu datang terlalu tiba-tiba. Ciyuan tidak percaya. Mengapa Kuil Raja Dewa tiba-tiba menyerang fraksi Beisuan? Apa yang sedang terjadi? Fraksi Beisuan dan Kuil Raja Dewa selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Apa yang ingin dilakukan Leng Yun Kong? Ciyuan sangat bingung. Tapi waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Setelah mengundurkan diri dari kultifasi, Ciyuan segera mengirimkan transmisi suara kepada pelindung dan tetua. Tuan Tua Zhang, Kuil Raja Dewa sedang menyerang fraksi Beisuan. Kirimkan bala bantuan segera. Ciyuan dengan cepat mengirimkan pesan telepati ke Zhang Wu Hun. Di istana klan Zhang, Zhang Wu Hun juga terkejut saat menerima kabar tersebut. Zhang Wu Hun segera memimpin para ahli keluarga Zhang ke fraksi Beisuan di domain Suan Utara. Untuk sementara waktu, para ahli pavilion artefak abadi dan klan Zhang berangkat dan bergegas ke wilayah Suan Utara. Di atas fraksi Beisuan, Leng Yun Kong tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia ingin melihat elit seperti apa yang bisa dipanggil Xing Tian. Semua orang dari fraksi Beisuan ingin tahu siapa yang dipanggil Xing Tian. Perlu diketahui bahwa Leng Yun Kong adalah pakar nomor satu di benua itu. Mereka tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mengalahkannya. Siapa lagi yang bisa dipanggil oleh makhluk tua ini selain para ahli dari Akademi Jiwa Suci. Zhang Yun berkata dengan nada menghina. Xing Tian sudah terluka parah. Sekarang para ahli Akademi Jiwa Suci telah datang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka khawatir Xing Tian akan bekerja sama dengan dekan Akademi Jiwa Suci. Jika keduanya bekerja sama, Leng Yun Kong mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Desir, desir. Berdengung. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di kejauhan. Namun, arahnya bukan ke arah Akademi Jiwa Suci. Bukankah mereka ahli dari Akademi Jiwa Suci? Arah itu adalah Tuncak Alam Transformasi Ilahi Tingkat Kenam. Mungkinkah itu adalah wilayah Janji? Itu Aura Chi Yuan, dan Aura Zhang Wu Hun. Itu adalah pavilion artefak abadi dan klansang. Ketiga tetua kuil Raja Dewa terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa itu adalah pavilion artefak abadi dan klansang dari domain Wu Ji. Jadi, itu adalah teman lama. Leng Yun Kong sama sekali tidak takut. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Tidak lama kemudian, ahli dari dua negara adidaya yang dipimpin oleh Chi Yuan muncul. Aura Agung mereka tiba-tiba tersapu, penuh pencegahan. Para ahli dari pavilion artefak abadi domain Wu Ji dan klansang. Itu hebat. Kita terselamatkan. Fraksi Bei Suan terselamatkan. Tuan pavilion artefak abadi dan Tuan lama klansang. Saat mereka melihat Chi Yuan dan Zhang Wu Hun, para murid fraksi Bei Suan bersorak gembira seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Mereka menangis karena bahagia. Kegembiraan jatuh dari surga ke neraka dan kemudian kembali ke surga dari neraka sungguh tak terlukiskan. Master pavilion Scarlet Abyss, Patriark Tua Zhang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Leng Yun Kong mencibir sambil menatap Scarlet Abyss dengan tatapan arogan. Chi Yuan mengerutkan kening dan menatap Leng Yun Kong yang arogan dengan dingin sebelum melihat Sing Tian yang terluka parah. Sing Tua, kamu baik-baik saja. Zhang Wu Hun bertanya. Leng Yun Kong ingin memaksa kita untuk tunduk, kata sesepu pertama dengan marah. Huff, betapa ambisiusnya. Chi Yuan mendengus dingin. Hentikan omong kosongmu. Senang sekali kau ada di sini. Aku akan menjatuhkan kalian semua hari ini. Mereka yang tidak tunduk akan mati. Leng Yun Kong berteriak dengan arogan. Bahkan jika Chi Yuan dan Zhang Wu Hun bergabung, dia tidak takut sama sekali. Zhang Tian Yun berkata dengan sengit. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mengirimkan. Master Sekte Sing Tian, sembuhkan dirimu dulu. Serahkan ini padaku dan tuan tua Zhang. Chi Yuan berkata dengan serius sambil mengaktifkan kekuatan puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-6-nya. Sing Tian sedikit menganggup dan berkata, hati-hati. Energi kekacauan Leng Yun Kong sangat kuat. Kekuatan kuno. Zhang Wu Hun mengerutkan kening, ekspresinya berubah serius. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak saat Chi Yuan mengeluarkan dua artefak abadi bermutu tinggi. Kekuatannya meningkat pesat, dan aura mengerikannya mencekik. Dalam sekejap mata, aura Chi Yuan melonjak ke tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Pada saat yang sama, Zhang Wu Hun juga mengaktifkan Yuan sejatinya dan mengeluarkan artefak abadi bermutu tinggi. Auranya melonjak ke tingkat ke-7 dari alam transformasi ilahi. Kekosongan, yang baru saja mendapatkan kembali kecerahannya, runtuh lagi dalam sekejap mata. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kaki gelap. Berbagai kekuatan di wilayah Suan Utara panik. Banyak orang sudah mulai mengungsi ke daerah lain karena takut hancur jika tetap tinggal. Basis kultifasimu sedikit meningkat. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya, kata Leng Yun Kong dengan arogan. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Ledakan, ledakan. Chi Yuan dan Zhang Wu Hun bergegas keluar pada saat bersamaan. Aura agung mereka mengguncang langit dan bumi. Leng Yun Kong pun tidak mau kalah. Entah itu kecepatan, kekuatan, atau aura, dia sepenuhnya menekan Chi Yuan dan Zhang Wu Hun. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan hidup dan mati yang intens terjadi. Tabrakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah Suan Utara. Riak energi destruktif menyebar seperti gelombang kemarahan, bergulir gelombang demi gelombang. 849 Hanya ini yang kamu punya. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Leng Yun Kong terus berteriak dalam pertarungan sengit itu. Jangan sombong. Chi Yuan berteriak dengan marah. Serangannya menjadi semakin ganas. Setiap gerakan sangat kejam. Zhang Wu Hun, kamu terlalu lemah. Seorang kultifator alam transformasi ilahi tingkat ketujuh yang berani melawanku. Anda sedang mendekati kematian. Leng Yun Kong berteriak dingin. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Di langit di atas fraksi Bei Suan, pertempuran sengit masih berlangsung. Ledakan yang mengguncang bumi tidak ada habisnya, dan riak energi yang menakutkan tidak ada habisnya. Meneguk. Murid-murid fraksi Bei Suan yang menyaksikan pertempuran itu pucat seperti kertas. Mereka sangat ketakutan, dan mereka semua mengira Chi Yuan dan Zhang Wu Hun bisa mengalahkan Leng Yun Kong bersama-sama. Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion, Pavilion Artefak Abadi dan Patriark lama keluarga Zhang. Mereka berdua benar-benar bisa bertarung melawan Leng Yun Kong bersama-sama. Tetua pertama dari fraksi Bei Suan merasa ketakutan sekaligus bersemangat. Dia ketakutan karena kekuatan mereka, dan gembira karena dia melihat harapan. Ekspresi Xing Tian sangat serius. Dia berkata dengan suara rendah, Leng Yun Kong terlalu kuat. Saya khawatir bahkan jika Master Pavilion dan Bapak Bangsa Tua bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Apa? Mendengar kata-kata Xing Tian, tiga tetua dan Eselon atas terkejut. Zhang Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte Xing Tian benar. Bagaimanapun, energi kekacauan adalah energi kuno. Ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan inti sejati. Selain itu, kekuatan Leng Yun Kong telah mencapai tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Perbedaannya kekuatannya terlalu besar. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua bertanya dengan panik. Xing Tian dan Zhang Tianyun tidak menjawab. Mereka menyaksikan pertempuran di langit dengan mata serius. Namun, Zhang Tianyun melirik para tetua kuil Raja Dewa. Benar saja, seiring berjalannya waktu, Ciyuan dan Zhang Wu Hun secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan serangan gila Leng Yun Kong. Ciyuan dan Zhang Wu Hun bekerja sama. Tidak peduli seberapa sempurna koordinasi mereka, atau betapa kejamnya serangan mereka, mereka tidak dapat mengenai Leng Yun Kong. Bam-bam-bam. Serangan Leng Yun Kong menjadi semakin kejam dan cepat. Pada akhirnya, Ciyuan dan Zhang Wu Hun tidak mampu melawan dan dipukul berulang kali. Meski keduanya bekerja sama, mereka tetap bukan tandingan Leng Yun Kong. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kau di sini hanya untuk membuang nyawamu, Cibir Chang Yun dengan jijik saat melihat mereka berdua jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sepertinya kali ini, kita tidak hanya akan mampu mengalahkan fraksi Bei Suan, kita juga akan mampu menjatuhkan pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang. Ye Qian Sui tertawa gembira. Dalam benaknya, dia sudah bisa melihat pemandangan keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi yang tunduk padanya. Desir. Desir. Leng Yun Kong menampilkan teknik gerakan yang ampuh. Sosoknya berkedip terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa melihatnya. Bahkan sosok buramnya tidak terlihat. Hati-hati, Ciyuan memperingatkan dengan cemberut, ekspresinya sangat serius. Desir. Desir. Bum-bum. Pu-pu. Sosok Leng Yun Kong melintas seperti hantu, dan dia menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia meledakan mereka berdua terbang lagi, dan mereka dipukul hingga meludahkan darah di tempat. Bahkan sebelum dia bisa melihat sosoknya, dia sudah terluka. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Meskipun Ciyuan memiliki perlindungan armor pertempuran artefak abadi yang kuat, masih sulit baginya untuk menahan energi mengerikan dari kekuatan kekacauan primordial. Keterampilan bela diri kelas menengah bersama bumi. Seni melawan angin. Saat dia terbang, Zhang Wu-hun membentuk segel dengan satu tangan. Dia mengaktifkan true essence atribut anginnya dan menyapukannya ke arah Leng Yun Kong. Gerakannya bersih dan tanpa ragu-ragu. Desir. Dengeng dengungan. Bila angin yang mengerikan melesat seperti sambaran petir. Auranya melonjak, dan suara ledakannya memekatkan telinga. Serangannya cepat dan dahsyat. Ledakan. Ketika bila angin yang menakutkan mendekati Leng Yun Kong, tubuh Leng Yun Kong langsung mengembunkan perisai energi ungu. Dengan ledakan yang keras, langsung memblokir bila angin tersebut. Tidak ada ancaman sama sekali. Huff. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak dapat menghancurkan tubuh intanku. Leng Yun Kong mencibir dengan jijik. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan paksa menghancurkan bila angin Zhang Wu-hun. Seni abadi. Pedang kian kun api gelap. Raungan keras Ciyuan tiba-tiba terdengar. Niat pedang mengerikan melonjak ke langit. Sungguh menakjubkan. Cahaya pedang yang sangat menakutkan menyebar, mencekik semua orang. Desir. Dengeng dengungan. Ciyuan memegang pedang abadi di tangannya dan tanpa ampun menebas Leng Yun Kong. Cahaya pedang besar seakan membelah langit dan bumi. Auranya melonjak hebat. Huff. Apakah seni abadi bermanfaat? Leng Yun Kong melirik cahaya pedang menakutkan dari sudut matanya dan berkata dengan nada menghina. Dia tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Kekuatan Ciyuan setinggi tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Saat dia menggunakan seni abadi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Tapi itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan sehingga Leng Yun Kong tidak menganggapnya serius sama sekali. Gemuruh. Dengeng dengungan. Menghadapi pancaran pedang besar, Leng Yun Kong tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengendalikan perisai energi untuk mengembangkannya. Pada akhirnya, itu bertabrakan dengan cahaya pedang yang menakutkan. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif langsung menelan Leng Yun Kong, menyebabkan wilayah Suan Utara berguncang hebat. Semua orang yang hadir sangat gugup. Mereka semua menahan napas. Tidak ada yang tahu apakah pedang Ciyuan bisa mematahkan pertahanan Leng Yun Kong. Desir. Zhang Wuhun melesat ke langit dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan yang sangat kuat meledak dengan aura yang agung. Seni abadi. Pedang api surgawi. Zhang Wuhun berteriak dan menggambar lingkaran dengan tangannya. Ruang di sekelilingnya memadatkan pedang energi yang besar dan menakutkan satu demi satu. Jumlah pedang bertambah hingga jumlahnya puluhan ribu. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Zhang Wuhun melambaikan tangannya dengan keras dan puluhan ribu pedang menyala ditembakkan. Suara ledakan yang memekakkan telinga seakan mengoyak langit dan bumi. Serangan mengerikan itu membuat semua orang ketakutan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dengeng dengungan. Pedang api yang mengerikan itu meledak dengan dahsyat dan ledakannya bergema di seluruh wilayah Suan Utara. Getaran yang dahsyat membuat tubuh semua orang bergetar tak terkendali. Ciyuan memegang pedang di tangan kanannya dan berdiri di depannya. Jari pedangnya berpindah dari gagang ke ujung pedang. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya yang menyelaukan dan sekali lagi memadatkan cahaya pedang yang menakutkan. Niat pedangnya sangat menakutkan. Seni abadi. Pedang pembunuh jiwa. Ciyuan berteriak keras dan menebas Leng Yun Kong lagi. Kekuatan pancaran pedang ini bahkan lebih mengerikan. Tidak bisa dianggap remeh meski bisa menghancurkan langit dan bumi. Ciyuan dan Zhang Wu Hun terus-menerus menggunakan keterampilan bela diri yang kuat untuk menyerang. Medan perang dipenuhi dengan ledakan yang mempesona. Sungguh spektakuler dan mengejutkan. Secara visual sangat mengejutkan. Mata semua orang terbuka lebar dan tubuh mereka tidak bergerak. Mereka semua ketakutan. Tidak ada yang tahu apakah Leng Yun Kong masih hidup atau mati setelah ledakan keterampilan bela diri yang begitu mengerikan. Para petinggi istana Dewa Raja Ilahi mulai khawatir. Namun, ketika Ciyuan dan Zhang Wu Hun berhenti menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pusat ledakan. Itu sangat mengejutkan semua orang. Apakah ini akhirnya? Apakah ada seni abadi yang lebih kuat? Kekuatanmu tidak cukup untuk menghancurkan tubuh intanku. Tawa arogan Leng Yun Kong tiba-tiba terdengar. 850 Dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Dari tawa arogan Leng Yun Kong, dapat diketahui bahwa Leng Yun Kong sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan mengerikan itu. Ekspresi Ciyuan menegang. Kita tidak bisa menghancurkan tubuh intannya. Zhang Wu Hun juga tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Baik Ciyuan dan Zhang Wu Hun lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya Leng Yun Kong. Namun, mereka sulit menerima bahwa mereka tidak dapat menyakiti Leng Yun Kong dengan kekuatan mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka bahkan tidak bisa menghancurkan perisai energi Leng Yun Kong. Semua orang menatap pusat ledakan dengan kaget dan ngeri. Mereka bahkan tidak berkedip, takut melewatkan sesuatu yang menarik. Ketika riak energi dan debu di langit berangsur-angsur menghilang, cahaya ungu samar menyebar. Kemudian, mereka melihat perisai energi berwarna ungu. Leng Yun Kong berada di dalam perisai energi. Leng Yun Kong sama sekali tidak terluka. Tidak ada satupun celah pada perisai energi. Dengan kata lain, pemboman gila-gilaan Ciyuan dan Zhang Wuhun bahkan tidak mampu mengguncang perisai energi Leng Yun Kong. Zhang Wuhun hanya berada di tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi, jadi wajar jika dia tidak bisa menggoyahkan Leng Yun Kong. Namun, Ciyuan berada di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi dan telah menggunakan teknik abadi. Kekuatannya benar-benar menakutkan, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan perisai energi Leng Yun Kong. Celah, kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Dia sama sekali tidak terluka. Zhang Tianyun mengerutkan kening. Meski dia sudah menduganya, dia tetap terkejut melihatnya dengan matanya sendiri. Leng Yun Kong lebih kuat dari yang kita duga, kata Sing Tian sambil mengerutkan kening. Para eselon atas dari fraksi Beisuan dan puluhan ribu murid semuanya tercengang. Di sisi lain, para eselon atas dan ahli kuil Raja Dewa mengungkapkan senyuman bahagia. Mereka semua merasa sombong. Jauh di langit, Leng Yun Kong melambaikan tangannya dengan lembut dan melepaskan perisai energi. Dia mencibir dengan arogan, tunjukkan padaku apalagi yang kamu punya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Menatap tajam ke arah Ciyuan dan Zhang Wuji, Leng Yun Kong melanjutkan, sebagai pandai besi terkuat di benua ini, Anda harus mengenal banyak ahli. Hubungi mereka. Sayang sekali Sing Tua terluka parah. Kalau tidak, kita bertiga bersama-sama pasti bisa melukainya dengan parah. Zhang Wuhun mengerutkan kening. Keduanya benar-benar tidak bisa menghadapi Leng Yun Kong. Zhang Tua, berikan aku kekuatanmu. Ciyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Wuhun sedikit terkejut, tapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, dia dengan cepat pindah ke belakang Ciyuan dan menuangkan energinya ke tubuh Ciyuan. Zhang Wuhun tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Leng Yun Kong dengan kekuatannya. Jika dia memberikannya kepada Ciyuan, peluang kemenangannya akan lebih tinggi. Scarlet abis membentuk pedang dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke celah di antara alisnya, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan jiwa bela diri miliknya. Berdengung. Kekuatan jiwa bela diri yang menakutkan terpancar dari gelabela Ciyuan dan mengguncang kehampaan. Cahaya biru yang menyilaukan menutupi seluruh kehampaan. Kekuatan jiwamu, Leng Yun Kong mencibir. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Dengan kekuatan jiwa bela diri dan kekuatan Zhang Wuhun yang diaktifkan sepenuhnya, aura Ciyuan kembali melejit. Dia terus mendekati puncak tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Kekuatan ini memang tidak lemah. Akan kutunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari kekacauan primordial. Leng Yun Kong mencibir dengan arogan. Saat dia berbicara, primordial chaos mulai diaktifkan. Kekuatan yang mengguncang langit dan bumi langsung meletus dari tubuh Leng Yun Kong. Cahaya ungu yang menyilaukan melesat ke langit. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan membawa serta tekanan kuat yang membuat mustahil bagi siapapun untuk menolaknya. Berdengung. Gelombang kejut yang mengerikan mengguncang kehampaan, dan ruang angkasa mulai bergejolak seperti gelombang kemarahan. Kekuatan keabadian sangat menakutkan. Semua orang di tempat kejadian ketakutan. Ciyuan, kartu truf apalagi yang kamu punya. Gunakanlah, aku akan menunggumu. Leng Yun Kong berkata dengan bangga. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Ledakan. Ketika auranya melonjak ke puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-8, Ciyuan tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan yang keras, pedang abadi di tangannya berubah menjadi sambaran petir biru dan ditembakkan dengan kekuatan yang mengerikan. Teknik pedangku seharusnya tidak lebih buruk dari teknikmu. Leng Yun Kong mencibir. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Pedang panjang berwarna hitam muncul dari udara tipis. Pedang itu terbalik dan bersinar dengan cahaya dingin. Niat pedang yang mengejutkan menyebar. Artefak abadi bermutu tinggi. Wajah Ciyuan menjadi sedikit gelap. Jelas, dia sudah menduga bahwa Leng Yun Kong telah menggunakan kekuatan penuhnya. Sing Tian sedikit khawatir. Aura Leng Yun Kong meningkat pesat. Aura Leng Yun Kong kembali meningkat. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Para eselon atas dari fraksi Beixuan dan puluhan ribu murid sangat gugup dan khawatir. Suara mendesing. Berdengung. Leng Yun Kong pun tidak mau kalah. Dia menembak dengan aura yang agung. Kemana pun dia lewat, ruang itu bergetar. Ding, ding, ding. Pertempuran sengit kembali terjadi. Keduanya berkompetisi dalam seni pedang. Masing-masing gerakan mereka mematikan dan kejam hingga ekstrim. Cahaya pedang menyala, bentrokan hebat menyebabkan cahaya pedang yang menakutkan meletus, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Setiap kali mereka bentrok, seluruh wilayah Suan Utara akan bergetar. Pertempuran baru berlangsung beberapa menit. Ciyuan terkejut saat mengetahui teknik pedang Leng Yun Kong terbuka lebar. Pemahamannya tentang pedang sangat tinggi. Teknik pedang yang ganas diluncurkan dengan cara yang sangat aneh. Mereka tidak hanya dengan mudah mematahkan serangan Ciyuan, tetapi mereka juga mampu memaksa Ciyuan ke dalam situasi putus asa setiap saat. Pemahaman Leng Yun Kong tentang teknik pedang membuat Ciyuan merasa rendah diri. Teknik dan kekuatan pedangnya ditekan. Bahkan dengan kekuatan Zhang Wu Hun, Ciyuan masih ditekan dengan kejam. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tubuh Ciyuan mengalami lebih dari selusin luka pedang. Pakaiannya diwarnai merah darah. Semua orang di fraksi Beixuan cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ciyuan, sepertinya teknik pedangmu tidak begitu bagus. Kamu sudah mengolahnya selama bertahun-tahun. Apakah hanya ini yang kamu punya? Leng Yun Kong mengejek. Ciyuan sudah cukup kuat, tapi Leng Yun Kong lebih kuat. Tentu saja, ini mungkin bukan masalah teknik pedang, tapi masalah kekuatan. Sebagai penguasa kuil dari kuil Raja Dewa dan orang terkuat di benua ini, kekuatan Leng Yun Kong jelas tidak kalah dengan tetua ketiga ras iblis. Kamu tidak punya peluang untuk menang. Aku sudah kehilangan kesabaran. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Leng Yun Kong berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang hebat menyebar. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kita akan bertarung sampai mati. Ciyuan mengertakkan gigi. Wajahnya yang sedikit pucat sangat ganas. Bertarung sampai mati, Leng Yun Kong berkata dengan nada menghina. Aku baru saja menggunakan 90 persen kekuatanku. Dengan kekuatanku, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Pertarungan apa sampai mati? Bagaimana kalau kita menambahkan patua ke dalam campuran? Saat kata-kata arogan Leng Yun Kong jatuh, suara tua yang penuh bahaya datang dari langit yang jauh. Saat dia mendengar ini, ekspresi Leng Yun Kong sedikit berubah. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Suara ini adalah, Ciyuan menatap langit di kejauhan dengan kaget. Tatapan kaget semua orang mengarah ke sumber suara. Di sana, aura yang sangat melonjak menyapu dengan liar. Terima kasih telah menonton!